Mau jualan di Shopee, tapi belum tau gimana caranya Pas banget, kamu tonton video ini sampai selesai Karena aku akan bikin tutorialnya gimana caranya berjualan di Shopee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku, Lia Yulianti Fatona Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya buka toko di Shopee Dan tutorial ini beneran lengkap banget ya teman-teman Aku bakalan kasih tau mulai dari cara installnya, cara daftar akunnya Cara buka toko, cara atur alamat toko, cara atur jasa kirim, cara upload produk, cara masukkan rekening, dan cara tarik saldo penjual ya teman-teman Jadi ini beneran komplit banget, pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai habis ya Supaya nanti kalian paham oke Jangan di skip guys, karena video ini beneran lengkap banget Oke sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah tekan tombol subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe Dan sekarang kita lanjut ya ke videonya Oke teman-teman, pastinya kita harus punya aplikasi Shopee ya Kalau kalian belum ada aplikasi Shopee-nya, kalian bisa install terlebih dahulu oke Nah kita bisa buka aja Playstore ya untuk installnya Kita bisa ketik aja Shopee Oke kita bisa search aja, klik aja install ya Oke teman-teman kita bisa buka aja aplikasi Shopee-nya Oke kita bisa klik aja mulai Nah tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman, ini adalah halaman beranda Shopee Nah teman-teman bisa lihat ya menu-menunya, ada beranda, ada live, ada video, ada notifikasi Dan ada menu saya yang ada di pojok kanan bawah Nah sekarang kita bisa klik aja menu saya yang ada di pojok kanan bawah ya Nah teman-teman tampilannya seperti ini oke, ini adalah tampilan dari menu saya Nah disini kita harus login dulu, kalau kalian punya akun kalian bisa login aja menggunakan akun kalian Nah kalian masukkan nomor handphone atau email atau username dan kalian bisa masukkan aja passwordnya ya Nah tapi kalau kalian belum punya akun kalian bisa klik aja daftar oke Anggaplah disini kita belum punya akun ya, kita bisa klik aja daftar Kalian bisa masukkan aja nomor teleponnya Atau kalian juga bisa daftar dengan Google, daftar dengan Facebook Dan kalian juga bisa daftar melalui WhatsApp, kalian tinggal pilih aja ya Nah dan disini aku akan daftar dengan Google ya teman-teman, kita bisa klik aja daftar dengan Google Oke teman-teman dan sekarang aku sudah berhasil daftar Nah kita bisa klik lagi saya yang ada di pojok kanan bawah Nah tampilannya seperti ini ya Oke teman-teman disini karena kita akan membuat toko, kita bisa klik aja yang ini Mulai jual, oke registrasi gratis, kita bisa klik ya Nah kita bisa daftar dulu, klik mulai pendaftaran Nah teman-teman kita harus atur informasi toko terlebih dahulu Kalian atur nama tokonya Misalkan disini nama tokonya Toko Laris Barokah 24 Oke, pastikan nama tokonya yang belum pernah ada ya teman-teman Karena kalau sudah ada itu tidak bisa Nah kemudian kalian bisa atur alamat dan jasa pengirimannya Kita bisa klik aja atur Nah kita bisa atur dulu alamat tokonya ya teman-teman Kita klik aja atur alamat toko baru paling atas Untuk layanan pengiriman instan yang akurat dan tepat waktu Sopi perlu mengambil data lokasimu Mohon izinkan Sopi mengakses lokasi Oke, diizinkan ya di aplikasinya Nah kita atur alamat pengirimannya teman-teman Kalau alamat pengirimannya adalah alamat supplier Kalian bisa atur aja alamat suppliernya ya Oke disini aku atur seperti ini Ini untuk contoh aja ya teman-teman Ini aku asal aja Kalian pokoknya atur sedetail mungkin ya alamatnya Kalian kasih detail lainnya juga Kita bisa klik aja kirim Oke teman-teman kalau kita sudah atur alamat tokonya Kita bisa aktifkan jasa kirimnya ya Pokoknya untuk jasa kirim ini kalian bisa atur aja ya Sesuaikan yang dekat dengan alamat pengiriman Nah kalau sudah kita bisa kembali aja ya teman-teman Kalian juga bisa mengatur nomor teleponnya Klik aja atur Oke nomor handphone baru kalian bisa ketik aja ya nomor handphonenya Kalau sudah klik aja lanjut Nah Sopi akan mengirimkan kode otp melalui whatsapp ke nomor ini ya Nah kalian juga bisa kirim ke whatsapp klik aja Kalau sudah klik lanjut ya Oke berhasil update Nah kalau sudah diisi semua kita bisa klik aja lanjut Upload produk Upload produk pertama ke tokomo ya Kita bisa klik aja selesaikan Oke dan kalian tinggal upload aja produk pertama kalian di toko Sopi kalian ya Nah kita bisa upload aja klik tambah foto Nah kita bisa ambil foto bisa juga dari galeri foto bisa juga ambil foto dari Instagram Nah disini aku dari galeri foto ya Nah disini aku jual hijab pasmina ya teman-teman Kalau sudah kita bisa centang aja Oke fotonya sudah di upload ya Nah untuk foto sampul kalian juga bisa ubah foto sampulnya Tinggal di klik aja fotonya Kemudian kita bisa klik gunakan sebagai foto cover Nah dan sudah berhasil ya diganti foto sampulnya Oke guys kemudian kita atur nama produknya Nah teman-teman pastikan nama produknya itu harus mengandung kata kunci ya Nah contohnya seperti ini ya teman-teman Nah disarankan judulnya itu huruf kapital semua Huruf besar semua Supaya nanti pas orang-orang ketik di pencarian Nanti produk kalian yang muncul ya Oke jadi saran dari aku Judulnya ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua Oke disini judulnya pasmina seruti baby doll polos Atau pasmina seruti instant import Nah disini aku ulangi kata pasminanya Nah disini aku targetin untuk orang-orang yang mau mencari pasmina seruti baby doll Pasmina seruti instant dan import ya Oke jadi kalian bisa juga menggunakan pengulangan kata kunci ya teman-teman Supaya nanti produk kalian muncul di pencarian Nah kemudian kalian bisa masukkan aja deskripsi produknya Untuk deskripsi produknya kalian bisa masukkan deskripsinya selengkap mungkin Mulai dari ukurannya, bahannya apa, kelebihan produknya apa Kalian cantumkan disini ya selengkap mungkin Disarankan di deskripsi produknya juga mengandung kata kunci ya teman-teman Misalkan pasmina, hijab pasmina seperti itu ya Nah kalian juga bisa tambahkan tagar atau hashtag ya Contohnya seperti ini Hashtag salwa instan, hashtag segitiga instan, hashtag jilbab Nah pokoknya sebanyak mungkin ya teman-teman Kalian atur aja Ini kategorinya sudah otomatis biasanya ya Tapi kalau salah kalian juga bisa atur aja kategorinya Bisa diatur ulang Klik aja kategorinya Oke untuk produk berbahaya Disini aku pilih tidak Oke untuk merek kalian bisa klik aja mereknya Kalian atur mereknya ya teman-teman Kalau tidak ada merek kalian bisa pilih tidak ada merek ya Kalau kalian punya merek sendiri Kalian bisa daftarkan dulu mereknya di Shopee Nah dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Oke kemudian untuk bahan kita bisa atur ya Klik aja bahan Untuk bahannya aku isi sendiri Nah seruti baby doll Oke klik aja tambah Oke kalau sudah kita bisa klik aja simpan Negara asal kalian pilih negara asalnya Gak usah diisi juga gak apa-apa ya teman-teman Nah untuk motif disini aku pilih polos Karena memang hijabnya polos Nah untuk variasi kalian bisa atur ya Klik aja Kalian juga bisa ubah ya Klik aja ubah Disini kita juga bisa hapus Ubah oke Nah untuk warnanya disini aku akan tambahin warnanya Misalkan pilihan warnanya black Black gitu ya Black oke Terus klik aja tambah Ada juga yang warna white Tinggal ditambah-tambah aja ya teman-teman Kalau sudah kalian bisa klik aja selesai Nah untuk black ini Kalian bisa tambahkan fotonya Tinggal klik aja black Kemudian klik tanda plus ini Nah masukkan aja fotonya ya teman-teman Kemudian untuk yang warna putih Tinggal klik aja tanda plus Oke tinggal masukkan aja ya variasinya Misalkan yang warna marun Tinggal klik aja tanda plus Dan begitu seterusnya ya teman-teman Disini aku percepat aja Oke misalkan sudah seperti ini ya Nah kalian juga bisa atur ukurannya Misalkan ada banyak ukuran nih Kalian juga bisa klik aja ubah ukurannya Nah kalian juga bisa hapus Nah selanjutnya kalian bisa atur info variasinya ya Klik aja Nah kalian juga bisa edit secara massal Klik aja edit secara massal Atur harga dan stok untuk semua variasi produk Misalkan harganya Rp19.900 Nah untuk stoknya Misalkan masing-masing produk itu ada Rp50 ya Kalau sudah kita bisa klik aja konfirmasi Oke dan ini akan terisi secara otomatis ya teman-teman Kalau sudah kita bisa klik aja simpan Kemudian disini juga ada harga grosir Oke dan disini aku gak akan atur harga grosir teman-teman Nah kemudian untuk ongkos kirimnya Kalian bisa klik aja Nah kita bisa atur berat produknya ya Nah disini aku ketik 180 gram ya guys per produknya Nah untuk ukuran paketnya kalian bisa isi Bisa juga enggak Disini aku gak isi ukuran paketnya Regular kalian bisa aktifkan ya Untuk hematnya juga bisa diaktifkan ya teman-teman Nah kalian atur aja untuk jasa pengirimannya ya Oke kalau sudah kalian bisa klik aja simpan Nah teman-teman untuk kondisinya Kalian bisa pilih Nah karena disini aku jual baru Jadi tinggal klik aja baru Oke disini ada juga pre-order ya teman-teman Misalkan kalian membutuhkan waktu yang lama untuk pengirimannya Kalian bisa aktifkan aja pre-order Tapi kalau misalkan kalian jual barang ready stock gitu ya Itu kalian gak usah aktifkan Nah disini aku gak aktifkan ya teman-teman Karena barangnya itu ready stock Oke kemudian kalian juga bisa share ke twitter atau ke facebook Nah kalian bisa aktifkan ya Oke kalau sudah diisi semua Klik tampilkan Oke produk berhasil di upload Kalau sudah selesai kita bisa klik aja kirim ya Nah daftar gratis ongkir Tarik lebih banyak pelanggan ke tokomu Daftar sekarang tanpa biaya Nah kalian bisa daftar sekarang atau nanti ya Misalkan daftar ya Klik daftar Nah disini kalian harus verifikasi KTP Kalian masukkan namanya, nomor KTPnya Kemudian kalian ambil foto KTP Nah seperti ini harus jelas ya foto KTPnya Kemudian kalian upload foto kalian sambil memegang KTP seperti ini teman-teman Nah jadi KTPnya harus jelas ya Kalau sudah diisi semua nanti kalian tinggal klik aja Saya menyetujui syarat dan ketentuan Shopee Kalau sudah tinggal klik aja kirim Oke dan nanti kalian tinggal tunggu aja Sampai proses peninjauannya itu selesai Kalau sudah berhasil nanti kalian akan terdaftar Di program gratis ongkir teman-teman Dan setiap pembeli yang berbelanja di toko kalian Nanti mereka bisa mendapatkan potongan gratis ongkir Oke Jadi seperti itu Kita bisa kembali aja disini Nah dan sekarang kita sudah punya toko ya teman-teman Ini tokonya Oke kita bisa klik aja kunjungi toko Nah sudah ada produknya Oke kita ulangi lagi Dari menu beranda ini Kalian pilih saya yang ada di pojok kanan bawah Kemudian kalian bisa klik aja toko saya Yang ada di pojok kiri atas Nah disini kalian bisa atur ya Atur rekening Kalian tinggal klik aja Tanda gerigi yang ini Setting pengaturan Tinggal di klik samping lonceng Nah disini kalian bisa atur profil tokonya Tinggal klik aja profil toko Nah disini kalian tinggal atur aja logo tokonya ya Nah karena disini aku belum ada logonya Jadi aku pakai foto produknya teman-teman Kalau kalian sudah ada logo toko Kalian bisa atur ya Tinggal upload aja Nah kamu juga bisa mengganti nama toko ya teman-teman Oke kemudian kalian bisa atur deskripsi tokonya Masukkan deskripsi tokomu Untuk email kalian bisa verifikasi email ya teman-teman Ini belum terverifikasi Kalian bisa verifikasi nanti ya Tinggal klik aja Nah nanti kalian klik selanjutnya oke Nah ini untuk update followers anda bisa diaktifkan ya Oke kalau sudah kita bisa klik aja simpan Sekarang kita lanjut ke bawahnya Ini izinkan penawaran harga Oke disini aku nggak aktifkan ya Untuk fitur toko libur Nah disini aku juga nggak aktifkan ya Oke opsi pengiriman Nah kalian bisa atur jasa kirim tokonya ya Kalian bisa atur ulang disini teman-teman Oke teman-teman kemudian disini ada pengaturan notifikasi Kita bisa klik Ini ada notifikasi di aplikasi Kalian bisa aktifkan Kemudian disini ada pengaturan chat teman-teman Kita bisa klik aja pengaturan chat Nah kita bisa terima chat dari halaman profil Terima chat dari profil Shopee Video Nah kalian juga bisa kirim auto reply dalam chat ya Aktifkan pesan balasan otomatis ke pembeli Ketika mereka kirim chat ke anda Nah kalian bisa aktifkan ya Nah contohnya auto replynya seperti ini ya teman-teman Hai selamat datang Semua produk ready stock Silahkan di order Terima kasih Nah kalian juga bisa atur template pesannya ya Tinggal klik aja ubah template pesan Oke dan sekarang kita ke pengaturan akun ya Klik aja Nanti kalau kita sudah berhasil berjualan di Shopee Nanti saldonya itu akan masuk ya ke saldo penjual Dan kita bisa tarik ke rekening bank Oke jadi kita harus atur rekening banknya Kita bisa klik aja kartu atau rekening bank Nah dan disini aku akan tambahkan rekening bank aja ya teman-teman Kita bisa klik aja yang paling bawah Tambah rekening bank Oke kalian masukkan nama banknya Nah nomor rekening atau virtual akunnya kalian bisa masukkan aja ya Pastikan benar ya kalian cek lagi Kalau sudah kita bisa klik aja cek rekening bank Nah konfirmasi informasi bank Kalau sudah klik selesai Oke kita bisa verifikasi dulu melalui whatsapp Kirim ke whatsapp atau cara lain Nah aku kirim ke whatsapp Kalau sudah klik lanjut Nomor rekening banknya sudah ditambahkan ya Berhasil gampang banget kan Cara menambahkan rekening banknya Nah ini lengkap banget ya teman-teman Sampai ajukan penghapusan akun juga ada disini Oke kita bisa kembali ya Nah teman-teman disini aku akan coba menggunakan toko aku ya Klik aja saya yang ada di pojok kanan bawah Oke kita bisa klik aja toko saya yang ada di pojok kiri atas Nah nanti kalau sudah ada yang pesen Seperti ini teman-teman tampilannya Perlu dikirim Satu seperti ini kita bisa klik ya Ada yang belum bayar Nah ini ada yang order Tapi dia belum bayar teman-teman Jadi kita tinggal tunggu aja Sampai dia melakukan pembayaran Nah kalau nanti dia sudah bayar Nanti statusnya akan berubah Menjadi perlu dikirim Nah contohnya seperti ini ya Nah kita bisa lihat rincian pengiriman Nah dan ini adalah nomor resinya ya teman-teman Kalau kita sudah kirim paketnya ke counter ekspedisi Nanti statusnya akan berubah menjadi dikirim teman-teman Nah nanti akan ada ya disini Kalau sudah selesai pengiriman Nanti statusnya akan berubah menjadi selesai teman-teman Nah ini adalah paketan yang sudah selesai ya Nah teman-teman dan nanti Kalau status pesanannya sudah selesai Nanti kita bisa tarik uangnya ya Nah cara tarik uangnya kita bisa klik aja Di bagian keuangan ini Kita klik aja ya keuangan Oke teman-teman Nah teman-teman lihat ya Ini saldo penjualnya Oke Nah disini kita bisa klik aja Penarikan dana ya Oke Nah teman-teman bisa pilih nih Mau tarik ke Shopee Pay Atau mau tarik ke rekening bank Nah disini aku pilih ke rekening bank ya Tinggal di klik aja Oke kalian bisa ketik aja Mau tarik berapa Misalkan 200 ribu gitu ya Nah kalau mau tarik semua Kalian bisa centang aja yang ini Oke tarik saldo saat ini Oke kalau sudah teman-teman bisa klik aja berikutnya Oke Nah dan kalian bisa klik konfirmasi ya Masukkan pinnya Oke sedang diproses dan berhasil teman-teman Oke teman-teman Dan sekarang penarikan dananya berhasil Nah dan aku cek sekarang saldonya sudah masuk ya teman-teman Nah di Shopee juga ada fitur iklan gratis teman-teman Nah kita bisa klik aja produk ya Nah disini kalian bisa menaikkan produk secara gratis Nah klik aja titik 3 yang ini Oke kita bisa klik naikkan produk Nah kita bisa menaikkan 5 produk sekaligus ya teman-teman Selama 4 jam sekali Nanti kalau udah 4 jam Nanti kita bisa naikkan lagi oke Nah kita bisa tambah lagi nih produk yang akan dinaikkan Supaya nanti produk ini muncul di beranda customer ya Oke teman-teman dan seperti ini cara menaikkan produknya Nah disini kita dapat fitur iklan gratis nih guys dari shoppingnya Kan ada yang berbayar ada juga yang gratis Nah untuk yang gratis seperti ini ya Nah kalau kalian mau tambahin produk baru Kalian bisa klik aja produk Oke kemudian teman-teman bisa klik aja Tambah produk baru ya yang di paling bawah ini Nah dan kalian tinggal upload aja produknya oke Nah guys itu dia tadi cara buka toko di Shopee Lengkap banget kan Jadi teman-teman bisa mulai berjualan di Shopee Mulai dari sekarang Oke cukup sekian di video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini Ke media sosial yang kalian punya Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Kalau ada video terbaru lainnya dari aku See you on my next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa